Oke, oke, produk berikutnya yang saya display, ini bukan miniatur, bukan pajangannya, ini adalah Kompiang, jadi kue the legend from China. Dari sejarahnya itu, dia berawal dari Fujian, ya. Fujian Kompiang ini dulu ceritanya gini, menurut saya baca ya, jadi dulu waktu pertempuran antara China dengan Jepang, jaman dinasti berapa tuh ya, tahun 1500 gitu ya, jadi China ini selalu ketahuan ya, karena pasukannya setiap bikin kue, tuh asapnya tuh ya, asapnya bisa diracak karena keberadaan asap, kalau dia bikin kue, bisa gampang diracak oleh tentara Jepang. Tentara Jepang sendiri, dia membawa roti namanya onigiri atau overigiri ya, jadi pasukan China sulit melacak keberadaan Jepang, sebaliknya Jepang mudah melacak karena keberadaan adaannya asap-asap, ya, jadi pasukan China tuh bikin masakan, asapnya tuh nampak, ya, maka itu dia, dinasti China ini bikin terobosan, bikin kue yang tahan lama, bisa gampang dibawa kemana-mana, dan tidak mudah dilacak kalau dimasak, ya, ini jadilah namanya Kompiang, ya, Kompiang ini keras gitu, ini keras, ini Kompiang khas buhani, udah terkenal nih ya, ini ada wijennya, ini ada camur, waktu perang Korea juga terkenal nih, kabarnya tentara China, waktu perang Korea ya, bawa gini untuk tentaranya, kan, tahan lama, itu keras, ya, ini angkat keras, ada wijennya, jadinya, kita makan, hmm, 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 tuh, ya, agak-agak gini, tadi jadinya ini ya, tapi ini non halal ya, kalau yang kita bikin ini ya, tidak halal, kalau yang keras buhani ini mengandung non halal ya, ya, dia ada daging babinya, ya, ini jamur, enak rasanya tuh, apalagi kalau dicocol, apa, dicocol cabai ya, gitu, lihat, tuh, di sini tuh, jadi daging campur, jamur ya, enak nih, dibawa kemana-mana, beli gue lagi piknik ya, bawa ginian ya, tapi sekali lagi, ini tidak Kompiang namanya, wow, dagingnya, baginya mantap enak, kasih cabai enak, oke, yang terima kasih, daging. hoe di